Pemirsa sepanjang tahun 2023 ini, BNNK Batanghari melakukan penanganan terhadap para pecandu narkoba. Setidaknya ada sebanyak 28 orang warga di daerah setempat yang dilakukan rehabilitas. Mayoritas dari para penjadu tersebut menjalani rawat jalan. Selain melakukan penindakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari juga melakukan pengencegahan terhadap penjelenggunaan narkotika. Bahkan sepanjang tahun 2023 ini, sebanyak 28 orang pecandu di daerah setempat jalani rehabilitas. Kepala BNN Kabupaten Batanghari AKBP Muhammad Zuhairi mengatakan bahwa dari puluhan orang pecandu yang menjalani rehabilitas tersebut, 20 orang di antaranya menjalani rawat jalan, sedangkan 8 orang pecandu lainnya menjalani rawat inap di sejumlah wilayah, seperti Lokal Rehabilitas BNN Batam, Kalianda Lampung, Balai Besar Rehabilitas BNN Lido Bogor, dan di Rumah Sakit Jiwa Jambi. Istilah di kami itu polentri. Polentri itu warga yang dengan kesadaran sendiri sebagai pecandu datang ke BNN untuk kita lakukan asesmen, asesmen sehingga nanti bisa dikeluarkan outputnya itu apakah dia rawat jalan, apakah dia rawat inap. Itu yang pertama, itu polentri. Tetapi ada juga yang memang istilahnya dari pihak keluarga minta tolong ke kita untuk supaya anaknya itu dilakukan. Menurut Kepala BNN Kabupaten Batanghari AKBP Muhammad Zuhairi, para pecandu narkoba tersebut menjalani rehabilitas atas permintaan sendiri dan juga atas permintaan keluarga. Sementara dari puluhan orang pecandu yang menjalani rehabilitas tersebut, mayoritas berasal dari Kecamatan Muarabulian dan Kecamatan Bersam.